Seorang wanita diduga membawa kabur remaja di bawah umur untuk dijadikan pasangan sesama jenis di Batam, Kepulauan Riau. Mirisnya, korban ternyata tetangganya sendiri yang baru berusia 14 tahun. Seorang wanita berinisial RN, 30 tahun, ditangkap tim opsional Satres Kimpores Pariyaman di kota Batam, Kepulauan Riau. Wanita ini diduga melarikan anak di bawah umur yang merupakan tetangganya. Di kota Batam, selain dicarikan pekerjaan, korban yang baru berumur 14 tahun juga dijadikan pasangan sejenis. Pelaku dan korban bekerja di sebuah restoran dan tinggal bersama. Sebelum dengan korban, pelaku juga mengaku sudah pernah melakukan hubungan sesama jenis sejak usia 16 tahun. Namun, pasangannya telah menikah. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan keluarga korban. Polres Pariyaman menjerat pelaku dengan kasus melarikan anak di bawah umur. Pertama mereka mengekos, kemudian dia bekerja untuk menghidupi, untuk mencari kehidupan sehari-harinya. Tadi disampaikan pacaran, artinya dia lesbian atau gimana? Kini pelaku ditangkap oleh Polres Pariyaman dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.